Ini mulai lagi kan? Dua kali berarti ya? Kita lanjutkan ya Tadi terputus Kita lanjutkan dengan Tasrif isim fa'il Ma'ad doma iri muttasilah Isim fa'il Dengan domir yang bersambung Ya Tadi Yang kita lihat disini Yang hilang disitu adalah Tanwinnya Asalnya Nasiruhu Asalnya adalah Nasirun Ditambah dengan domir Hua Nasirun Ditambah dengan domir Hua Hasilnya menjadi Nasiruhu Nasiruhu Tanwinnya hilang Dan inilah dia termasuk Bagian kaedah Dari Mudof dan mudofun ilaih Ini termasuk kaedah Ido Idofah Ketika Isim Disandarkan Atau ditambahkan dengan domir Maka kalimat isimnya Yang sebelumnya itu Dia Hilang tanwinnya Demikian juga contoh yang lain Misalnya Maktabun Maktabun Kita tambahkan Atau kita Idofahkan Kita sandarkan ke domir Misalnya huwa Menjadi apa? Maktabuhu Ya Paham ya Jadi dihilangkan Tanwinnya Dihilangkan tanwinnya Demikian juga Walaupun dia tidak bersambung Dengan domir Walaupun dia bersambung Dengan isim zahir Misalnya Misalnya Maktabuh Ya Bersambung Dengan Kata At-Tolib Ya At-Tolibu Hasilnya menjadi apa? Eh Maktabun ini Hasilnya menjadi apa? Maktabuh Maktabuh At-Tolib 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 Maktabuh At-Tolib Maktabuh sebagai Mudaf Maktabuh sebagai Mudaf At-Tolib sebagai Mudaf Kelihatan tidak? Kelihatan Kelihatan ya? Sudah habis Sepidolnya Bisa dipahami? Demikian juga ini Ya Mana dia tadi? Oh ini Demikian juga Nasiruhu Kalau di Di Apa namanya? Dilihat dari sisi Nahunya juga Nasirunya sebagai Mudaf Hunya sebagai Mudafun ilaih Hanya saja Nanti sekarang belajar Di Sorof Nanti perhatikan Ya Sigat isim fa'il Dia bisa juga Bersambung dengan Domir Dia bisa juga Bersambung dengan Domir Mutasil Nasiruhu Ya kita bacakan ya Sama-sama ya Nasiruhu Nasiruhu ma Nasiruhu Nasiru ha Nasiruhu ma Nasiruhun na Nasiruka Nasirukuma Nasiruhu ma Nasiruhu ma Nasiruhu ma Nasiruhu ma Nasiruhu kunna Nasiri Nasiruna Ya Walaupun Nasiruki Oh jangan walaupun dulu Kita artikan dulu ya Nanti walaupunnya Kita artikan dulu Nasiruhu Nasiruhu Apa artinya Seorang laki-laki yang Menolong Dia Laki-la Laki-laki Coba Ditulis artinya Jadi antum bisa Menterjemahkannya Seorang laki-laki Atau Laki-laki Yang Menolong Dia Laki-laki Paham gak Bisa ya Nasirun Artinya tadi Yang Menolong Seorang laki-laki Yang menolong Dia Laki-laki Nah gitu dia Seorang laki-laki Yang menolong Dia Laki-laki Nasiruhu ma Seorang laki-laki Yang menolong Mereka berdua Laki-laki Nasiruhu ma Seorang laki-laki Yang menolong Mereka Laki-laki Nasiru ha Seorang laki-laki Yang menolong Dia Perempuan Kenapa Boleh gak Boleh gak Membantu Membantu kakak Menolong Ibu Nasiruhu ma Seorang laki-laki Yang menolong Mereka berdua Perempuan Nasiruhu ma Seorang laki-laki Yang menolong Mereka Perempuan Nasiruhu ka Seorang laki-laki Yang menolong Kamu Laki-laki Kamu Seorang laki-laki Yang menolong Kamu Seorang laki-laki Nasiruhu ma Seorang laki-laki Yang menolong Kalian berdua Laki-laki Nasiruhu Seorang laki-laki Yang menolong Kalian Semua laki-laki Nasiruhu ki Seorang laki-laki Yang menolong Kamu Seorang laki-laki yang menolong Kalian berdua Perempuan Seorang laki-laki yang menolong Kalian semua perempuan Nasiri Yang menolong saya Seorang laki-laki yang menolong Nasiruna Laki-laki yang menolong Kami Bisa ya Ya walaupun Tidak semua Tidak semua C.got.isim.file ini bisa kita Masukkan ke domir mutasil Ini sesuai dengan konteks kalimatnya Saja Karena kalau jelisun Bisa gak dibuat seperti itu Apa artinya jadinya Jadi dia sesuai dengan Konteks kalimatnya Kalau mungkin Kalau yang lain Sudah habis Sudah habis Ya Sudah habis Alhamdulillah Ya Itulah dia pembahasan kita Untuk Sekarang ini ya Tentang siwat isim fa'il Ya Ada dua Ada tiga tasrif yang udah kita bacakan Tasrif isim fa'ilnya Wazannya Kemudian Kemudian Tasrif isim fa'il dengan domir mutasilnya Demikian juga tasrif isim fa'il yang bersambung dengan domir mutasil Kemudian di awal tadi udah Ustaz bedakan antara Fa'il dengan isim fa'il Dari sisi Nahu dan sorofnya Ya Itu harus diingat Ya Jangan sampai lupa Tip Demikian pelajaran kita pada hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh